Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang dunia entertain atau dunia pertelevisian akan digemparkan Ya kawan-kawan dengan munculnya berita tentang keluarga Bu Dewi Nah kira-kira bagaimana nantinya cara Bu Dewi untuk menghadapi serangan ini Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya Bu Nadia terlihat sangat marah ya kawan-kawan Dengan campur tangan dari Bu Dewi tentang hubungan rumah tangga Alina dan juga Ilham Ya di episode sebelumnya Bu Nadia diperlihatkan rekaman video tentang Ibu Ilham Yang pada saat itu sedang mengusahakan perceraian antara Alina dan juga Ilham Karena Ilham ingin dicodohkan dengan wanita lain Oleh karena hal itu Bu Nadia pun langsung membawa Alina untuk tinggal di rumahnya Untuk sementara waktu ya kawan-kawan Agar Ilham bisa menyelesaikan permasalahannya dengan kedua orang tuanya Sementara Alina tinggal di rumah Bu Nadia untuk menenangkan diri Karena Alina tidak dihargai saat Alina berada di apartemen Melihat anaknya yang saat ini sangat hancur dan bersedih ya kawan-kawan Saat itu Bu Nadia mendengar doa-doa dari Alina Ketika Alina baru saja selesai menunaikan sholat ya kawan-kawan Bu Nadia pun langsung ingin membalas kontan tentang perbuatan dari Bu Dewi Ya kita tahu bahwa Bu Nadia selalu memberikan yang lebih besar Dari apa yang Bu Dewi berikan kepada Bu Nadia Kali ini Bu Dewi telah menunjukkan niatnya untuk menghancurkan rumah tangga Alina dan juga Ilham Oleh karena hal itu Bu Nadia telah menghubungi seorang reporter Untuk menayangkan sebuah berita tentang Bu Dewi dan juga keluarganya Seperti yang telah kita ketahui bahwa Bu Nadia mengetahui tentang rahasia besar Dari keluarga Bu Dewi yaitu tentang anak Bu Dewi yang selalu melecehkan istrinya Dan berbuat KDRT kepada istrinya Ya Andre memang selama ini telah melakukan hal itu kepada Kaila Sebenarnya tujuan Andre dan juga Bu Dewi melakukan hal itu yaitu Untuk merebut dan menguasai seluruh harta warisan dari Pak Aditya Atau mendiang suami Bu Dewi ya kawan-kawan Namun ketika Kaila berhasil kabur dan Kaila ditangkap lagi oleh Andre Bu Nadia pun menyimpulkan tentang semua itu Bahwa Andre dan juga Bu Dewi Terus menerus mengejar Kaila karena memang ada kaitannya dengan warisan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Jika berita ini sampai tayang di televisi Maka satu Indonesia pun akan heboh ya kawan-kawan Ketika mengetahui berita update terbaru tentang keluarga Bu Dewi Karena mereka semua pasti akan sangat terkejut dengan pengakuan dari Bu Nadia ya kawan-kawan Selama ini keluarga Bu Dewi terkenal sebagai keluarga yang terpandang Dan sangat dermawan Karena Bu Dewi benar-benar sangat menjaga nama baiknya Namun jika berita ini sampai terkuak oleh publik Semua orang pun akan mengetahui belang dari keluarga Bu Dewi Apalagi Bu Dewi baru saja dianugerahi sebagai pengusaha wanita paling berpengaruh di Indonesia Tentunya berita ini pun akan cepat viral ya kawan-kawan Karena topik utamanya yaitu keluarga Bu Dewi Tentunya Bu Dewi pun tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan Ketika Bu Dewi melihat pemberitaan buruk tentang keluarganya Bu Dewi tahu pasti ini adalah perbuatan dari Bu Nadia Yang pastinya hal ini akan menyulut kemarahan dari Bu Dewi Ya perang besar antara Bu Nadia dan juga Bu Dewi nampaknya akan semakin besar ya kawan-kawan Dan bahkan mungkin memakan waktu yang cukup lama Ya selain karena persaingan bisnis Pertarungan antara Bu Nadia dan juga Bu Dewi terjadi karena Konflik keluarga juga ya kawan-kawan Namun kita semua tahu bagaimana Bu Dewi yang tentunya tidak akan tinggal diam Ketika dipermalukan oleh Bu Nadia Lalu bagaimana kah nantinya cara Bu Dewi untuk menutup bermasalahan ini Apakah nantinya Bu Dewi akan mengundang wartawan dan juga reporter Untuk membuat video klarifikasi tentang pemberitaan yang muncul beberapa hari terakhir Ya jika hal ini sudah rame mau tidak mau Bu Dewi pasti akan membuat video klarifikasi Dan akan diungkap di publik ya kawan-kawan Agar semua orang mengetahui hal yang sebenarnya Dan Bu Dewi berharap agar nama baiknya tetap bersih ya kawan-kawan Namun sepertinya bukti-bukti dari kejahatan Bu Dewi sudah mulai tersebar Sehingga semua orang pun tidak akan percaya dengan perkataan dari Bu Dewi Wah 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 seru banget nih ya kawan-kawan Pasti bakalan booming dan juga viral Ya kita akan melihat bagaimana nantinya betapa paniknya Bu Dewi ketika pemberitaan miring tentang keluarganya akhirnya muncul dan terkuat ke publik luas ya kawan-kawan Ya pastinya Bu Dewi pun akan merasa malu, panik dan juga marah besar Nah kira-kira balasan apa lagi yang akan dilakukan oleh Bu Dewi kepada Bu Nadia Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!